Pihak keluarga akhirnya buka suara mengenai kronologi meninggalnya Glenn Fredly Hal tersebut disampaikan oleh Huchi, adik perempuan Glenn Fredly serta Aldi, sepupu Aldi mengatakan bahwa Seng pelantun Januari meninggal akibat penyakit komplikasi meningitis Glenn Fredly tutup usia pada Rabu, 8 April 2020, pukul 18.47 WIB kami kehilangan, Glenn Fredly, pada jam 18.47 WIB Lalu untuk kenapanya, pasti dari pihak rumah sakit sudah ngasih keterangan, yaitu komplikasi meningitis Jadi kalau ada berita atau info lain, tidak Kata Aldi di Haven Darmais, Huchi mengatakan, kondisi Glenn Fredly sudah menurun dalam beberapa hari terakhir Pada hari Senin kemarin, Glenn Fredly dilarikan ke rumah sakit hingga akhirnya masuk icu Kondisinya memang drop? Beberapa hari terakhir ini Jadi prosesnya, masuk rumah sakit pada hari Senin, masih di kamar biasa, lalu paginya drop dan masuk icu Sempat napasnya ya drop? Kata Uci Akhirnya jam 18.47 WIB, kakak kami, suami dari Ayu, papa dari Ngewa, beristirahat dengan tenang dipanggil Tuhan kembali ke pangkuannya bapak di surga, sambungnya Selain itu, sembari menahan tangis, Uci menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang sudah datang melayat seng kakak, terlebih para teman-teman musisi Uci berujar, perjuangan Glenn Fredly melawan penyakitnya sudah selesai Saat ini, mendilang Glenn Fredly telah beristirahat dengan tenang Saya mau berterima kasih juga kepada teman-teman, para musisi yang sudah datang Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih, ucap uci lagi Memang beberapa hari ini, drop, tapi perjuangannya sudah selesai Dia sudah fight dan betul adanya ada komplikasi di kepalanya, yang dibilang meningitis itu betul Ya, kita mau melakukan yang terbaik aja untuk Bung, Glenn, untuk kakak kami, sambungnya